Pertama-tama yang saya hormati Romo Rahmani Pandita Upasaka, Upasika, Bapak Ibu, Saudara-saudari Sedama yang berbahagia Malam hari ini kita berjumpa dalam satu kesempatan untuk bersama-sama Membahas Dhamma Membahas Dhamma dalam acara Dhamma Kelas yang diselenggarakan oleh Wihara Magadhamma Salatiga Yang mana di malam hari ini saya akan menyampaikan satu topik Topik Dhamma yakni adalah tentang kesabaran Kesabaran itu dalam bahasa palinya artinya adalah kantik Dalam bahasa Jawa juga disebut kantik Jadi kesabaran itu namanya kantik Para Bapak dan Ibu, Saudara-saudari sekalian Kalau kita berbicara tentang kesabaran Siapa sih yang tidak butuh kesabaran Saya rasa semua orang pasti butuh kesabaran Karena kesabaran itu satu hal yang sangat penting yang untuk kita miliki Kalau kita tidak memiliki kesabaran Kita akan mudah sekali melakukan tindakan Yang dilandasi oleh emosi Kita melakukan sesuatu Karena dasar emosi Makanya Terluapkan menjadi tindakan yang tidak baik Terluapkan menjadi ucapan yang tidak baik Maka dari itu kesabaran ini adalah satu hal yang sangat kita butuhkan Apalagi kan dalam kehidupan kita ini kan Semuanya tidak berjalan mulus Kadang-kadang kita juga harus berjumpa dengan kondisi Dengan pengalaman yang tidak kita inginkan Nah pada saat itulah sesungguhnya kesabaran kita sangat kita butuhkan Karena kenapa? Kalau tidak Ya nanti kita akan mudah sekali Menghadapi situasi dengan emosi Kalau misalnya Berhadapan dengan sesuatu yang tidak menyenangkan Kita bisa emosi kemudian menyalahkan orang lain Ini gara-gara kamu loh Gara-gara kamu sebagai piangkiroknya Maka permasalahan menjadi muncul Akhirnya apa? Mudah menghakimi, menghujat Dan pada akhirnya timbulah kekacauan Karena tidak punya kesabaran Karena tidak punya kesabaran juga sama Ketika menghadapi dengan permasalahan sedikit saja Yang tadinya sepertinya permasalahannya sepele Tapi bisa menjadi besar gara-gara Tidak punya kesabaran Permasalahannya sepele Tetapi karena orangnya tidak bisa menahan diri Akhirnya tindakannya akan jadi meledak-ledak Tindakannya jadi merusak Dan permasalahannya menjadi semakin rumit Maka dari itu kesabaran sangat kita butuhkan Para bapak dan ibu saudara-saudari sekalian Kalau kita berbicara tentang kesabaran Kesabaran ini satu praktik Yang menjadi prinsip Bagi kehidupan spiritual Kesabaran ini dikatakan sebagai Praktik tapa yang tertinggi Kanti paramang tapo titika Yang artinya adalah Kesabaran adalah Latihan tapa atau Praktik tapa yang tertinggi Kok kenapa kok dikatakan yang tertinggi Padahal kan praktik tapa yang lain kan juga banyak Kalau para bapak dan ibu saudara sekalian Pernah mendengar mungkin ada beberapa orang Menjalankan praktik tapa Itu kan ada beraneka ragam Tetapi kenapa sang Buddha kok mengatakan Bahwa kesabaran atau kanti Dikatakan sebagai praktik tapa yang tertinggi Karena kanti atau kesabaran ini Membuat batin seseorang itu Menjadi bisa bertahan 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 dalam setiap kondisi Kondisi yang sedang dihadapi Nama lain dari kanti Itu artinya adalah Penahanan Bertahan Bertahan dari apa? Bertahan untuk tidak memberikan Reaksi atau respon yang Negatif Karena biasanya kalau seseorang itu sudah berhadapan Dengan pengalaman yang tidak menyenangkan Biasanya akan terdorong oleh emosi Kalau sudah dikuasai oleh emosi Maka tindakannya menjadi kasar Menjadi tidak beraturan Itu kalau satu sisi Kalau dilandasi dengan emosi Coba bayangkan Kalau misalnya dilandasi dengan Kesedihan Disenggul permasalahan sedikit Karena tidak punya kesabaran Akhirnya selalu mengeluh Hidupnya selalu mengeluh 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 Akhirnya ya Semangatnya menjadi runtuh Dan ia Merasa Tidak punya semangat lagi Untuk hidup Kalau disenggul dengan Pengalaman yang tidak menyenangkan Ia bisa Meledak Karena emosi Kalau disenggul dengan Pengalaman yang Menyedihkan Bagi orang yang tidak punya Kesabaran Akan mudah sekali Menjadi mengeluh Merasa sudah tidak punya harapan lagi Wah Saya sudah lah tidak punya harapan lagi Siapalah diriku Hanya putiran terbu Yang mungkin akan Tersingkirkan oleh angin Untuk apalah Untuk hidup lagi Tidak ada gunanya untuk hidup Bagi orang yang tidak punya Kesabaran Ketika Disenggul dengan Permasalahan yang sedikit Ia langsung Putus asa Ia kalau putus asa Kemudian dia Beralih ke dunia spiritual Merasa Jenuh dengan kehidupan Kemudian dia Praktik tapa meditasi Lebih bagus Tapi kan kebanyakan orang Tidak demikian Begitu disenggul Permasalahan Putus asa Kadang-kadang Larinya ke apa Larinya ke pelarian Yang lain Bisa ke minuman Keras Bisa ke Kehiburan-hiburan Yang lain Yang mungkin Mereka Nanggap itu adalah Solusi Jalan keluar Padahal Itu bukanlah solusi Tapi adalah Memperumit Permasalahan Maka kesabaran ini Menjadi kunci Supaya kita Bisa bertahan Karena kesabaran itu Adalah Penahanan Bertahan dari apa Bertahan Untuk tidak memberikan Respon Atau Reaksi yang negatif Karena seperti kita tahu Bahwa ketika kita Berhadapan dengan Pengalaman yang Tidak menyenangkan Biasanya kan Hadi menjadi Galau Gitu kan Kalau tidak galau Emosi Mudah marah-marah Maka dari itu Kesabaran itu Membuat kita Bertahan pada Kondisi saat ini Dan juga Membuat kita Untuk Tidak Memberikan Respon Yang negatif Kondisi Pengalaman Apapun Yang kita Sedang hadapi Diterima Dengan Lapang dada Dihadapi Dengan Kesabaran Memang Kesabaran Tidak akan Menghentikan Permasalahan Memang Terkadang Kesabaran Bukanlah Satu-satunya Solusi Dari Permasalahan Yang kita Hadapi Tetapi Ingat Kesabaran Itu akan Memberikan Waktu Kita Untuk Menemukan Solusi Yang tepat Jadi Kalau misalnya Kita berhadapan Dengan masalah Bagaimana Ya Jangan Langsung Mudah putus Asa Sabar dulu Saja Sabar dulu Nah dari Sabar nanti Akan ada Jedah Waktu Dimana Kita Bisa Menemukan Solusi Kalau Sabar Tidak Bisa Memberikan Solusi Harus Sadar Sadar Diri Sana Beli Kaca Yang Besar Buat Sadar Diri Jadi Selain Sabar Harus Sadar Diri Juga Terkadang Sabar Sabar Menonton Kita Untuk Mendapatkan Solusi Yang tepat Tapi Kadang Sabar Sabar Mengarahkan Kita Untuk Sadar Diri Siapa Diri Kita Siapa Diri Kita Dan Seperti Apa Kemampuan Kita Kalau Kita Sadar Siapa Diri Kita Oh Diri Saya Seperti Ini Ya Sudah Keinginannya Tidak Usah Muluk Muluk Keinginan Tidak Usah Besar Besar Sadar Diri Yang Dari Sabar Berubah Menjadi Sadar Diri Nah Para Bapak Dan Ibu Saudara Saudari Sekalian Berbicara Mengenai Kesabaran Ada Dua Jenis Kesabaran Yang Pertama Adalah Adiwasana Kanti Adiwasana Kanti Artinya Bersabar Ketika Kita Sedang Berhadapan Dengan Kondisi Fisik Yang Tidak Menyenangkan Misalnya Kita Sedang Sakit Sedang Sakit Sesara Jasmer Kita Sakit Ya Sebenarnya Kita Pengen Meluh Juga Karena Kita Juga Kesakitan Ingin Merintih Tetapi Kalau Kita Punya Kesabaran Kita Akan Berusaha Tetap Menahan Menahan Biarpun Fisik Ini Sakit Sebisa Mungkin Tidak Mempengaruhi Batin Biarlah Fisik Sakit Yang Penting Batin Tidak Ikut Sakit Ketika Fisik Mungkin Lelah Capek Ya Kita Harus Sabar Tidak Usah Kemudian Emosi Tidak Usah Menyalahkan Diri Sendiri Sabar Hadapi Itu Semua Kan Juga Pasti Akan Berlalu Ketika Sedang Sakit Sakit Pun Juga Tidak Kekal Sakit Pun Juga Akan Berlalu Maka Bertahanlah Dari Rasa Sakit Itu Tetap Milikilah Kesabaran Nah Kesabaran Yang Sini Untuk Bisa Menahan Diri Dari Kesakitan Fisik Artinya Adiwasana Kanti Yang Kedua Itu Adalah Titika Kanti Yaitu Kesabaran Dalam Bentuk Mental Atau Batin Nah Disini Kita Diminta Untuk Bersabar Secara Batin Artinya Kita Berusaha Mungkin Untuk Mengendalikan Batin Kita Supaya Batin Kita Tidak Mudah Terbawa Emosi Misalnya Apa Ketika Dicelah Ketika Dihina Ketika Dimarahin Orang Pada Saat Itulah Sebenarnya Kesabaran Mental Kita Sedang Dilatih Sedang Diuji Nah Kita Harus Punya Kesabaran Ketika Dicaci Ya Kita Harus Bersabar Tidak Usah Terbawa Emosi Tidak Usah Mudah Sakit Hati Kan Kadang-kadang Orang Itu Kalau Sudah Dicaci Atau Mungkin Ada Kata-kata Yang Menyinggung Dirinya Itu Kan Mudah Sekali Sakit Hati Nah Sakit Hati Seringkali Jauh Lebih Lebih Bertahan Lama Daripada Sakit Fisik Iya Kan Nah Seringkali Beban Terberat Dalam Hidup Itu Bukan Beban Berat Badan Tetapi Adalah Beban Mental Ketika Seseorang Mudah Sekali Tersinggung Ya Kalau Beban Berat Badan Itu Bisa Dikurangi Dengan Cara Diet Tapi Kalau Beban Mental Kadang-kadang Susah Ada Yang Mengatakan Lebih Baik Sakit Gigi Daripada Sakit Hati Ya Kan Lebih Sakit Gigi Daripada Sakit Hati Diobati Segera Tapi Kalau Sakit Hati Itu Lukanya Bisa Membekas Berkelanjutan Sakit Gigi Tidak Akan Bisa Mengantarkan Seseorang Terlahir Di Alam Neraka Tidak Ada Ceritanya Orang Terlahir Di Alam Neraka Gara Sakit Gigi Apalagi Sakit Misalnya Pekerlinu Tidak Ada Orang Yang Terlahir Di Alam Neraka Gara Sakit Fisik Tetapi Banyak Sekali Orang Terlahir Di Alam Menderita Gara Sakit Hati Memiliki Kebencian Memiliki Dendam Ia Tidak Bisa Memaafkan Orang Lain Maka Seringkali Beban Terberat Yang Diadapi Oleh Orang Itu Bukanlah Beban Berat Badan Melainkan Beban Mental Seseorang Sedikit Keinget Lagi Keinget Lagi Gitu Kan Katanya Kan Mau Makan Teringat Lagi Makanan Jadi Tidak Enak Mau Tidur Juga Ingat Lagi Tidur Juga Jadi Tidak Nyenyak Pada Akhirnya Apa Kebencian Merenggut Kebahagiaan Kita Siapa Yang Salah Orang Lain Atau Diri Kita Coba Anda Renungkan Siapa Yang Salah Misalnya Ada Seseorang Katakanlah Si A Si A Mengatakan Oh Dasar Kamu Ini Orang Tak Tahu Diri Misalnya Begitu Atau Gimana Dan Kata Katanya Itu Menusuk Hati Kata Kata Itu Diucapkan Tidak Lebih Dari Satu Menit Tidak Lebih Dari Satu Menit Tapi Kemudian Kita Ingat 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 Lagi Satu Hari Kita Ingat Ingat Kita Tidak Bahagia Dua Hari Kita Masih Teringat Juga Tiga Hari Masih Teringat Juga Satu Minggu Masih Teringat Lagi Berbulan Bulan Bertahun Tahun Belum Bisa Memahafkan Siapa Yang Salah Ya sebetulnya Diri kita Yang Memendam Kebencian Itu Maka Dari Itu Beban Mental Seperti Kebencian Itu Harus Disinggirkan Milikilah Hati Yang Mudah Memaafkan Milikilah Kesabaran Ketika Berhadapan Dengan Kondisi Yang Tidak Menyenangkan Ketika Dicaci Tidak Tumbang Ketika Dipuci Tidak Terbang Artinya Kita Bisa Menyikapi Segala Bentuk Pengalaman Yang Kita Hadapi Kuncinya Adalah Tetap Milikilah Kesabaran Mudah Memaafkan Tapi Kadang Kadang Tidak Mudah Tidak Mudah Ucapan Bisa Mengatakan Saya Sudah Memaafkan Tetapi Yang Namanya Hati Tidak Bisa Dibohongi Tetap Diingat Ingat Lagi Sambudha Mengatakan Dibohongi 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 Masih 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 Berpikir Dia Telah Mengalahkanku Dia Telah Mencaciku Pikiran Pikiran Yang Berisi Dengan Pikiran Yang Negatif Ini Harus Kita Singkirkan Supaya Kita Bisa Hidup Damai Bisa Hidup Bahagia Maka Batin Batin Sikap Mental Yang Tidak Baik Itu Harus Kita Singkirkan Dan Kebencian Tidak Akan Pernah Berakhir Bila Dibalas Dengan Kebencian Yang Namanya Kebencian Itu Sebenarnya Menyiksa Diri Kita Ibarat Kita Ingin Menyakiti Orang Lain Tetapi Yang Tersakiti Adalah Diri Kita Nah Di Dalam Kitab Itu Diibarakan Seperti Hanya Kita Melempar Seseorang Yang Tidak Kita Sukai Dengan Bara Api Yang Masih Membara Kita Pegang Bara Api Tersebut Sebelum Ini Kena Ke Orang Lain Sudah Terlebih Dahulu Melukai Diri Kita Sama Kebencian Kebencian Itu Jauh Sudah Melukai Diri Kita Sebelum Kena Ke Orang Lain Maka Dari Itu Kebencian Itu Juga Harus Disingkirkan Kebencian Tidak Akan Pernah Berakhir Bila Dibalas Dengan Kebencian Sang Buddha Mengatakan Kebencian Tidak Akan Berakhir Bila Dibalas Dengan Kebencian Kebencian Baru Akan Berakhir Bila Dibalas Dengan Tanpa Kebencian Yakni Adalah Dengan Cinta Kasih Bila Ada Orang Mencacih Kita Biarlah Itu Urusan Mereka Apa Yang Mereka Lakukan Itu Karma Mereka Mereka Mencaci Kita Itu Karma Mereka Tapi Respon Apa Yang Kita Berikan Saat Dicaci Itu Akan Menjadi Karma Kita Kalau Kita Tidak Ingin Menerima Karma Buruk Yang Baru Kalau Kita Tidak Ingin Menciptakan Karma Buruk Yang Baru Ya Sudah Biarkan Saja Tidak Usah Ditanggapi Dengan Emosi Biarkan Mereka Mencaci Kita Biarkan Mereka Memarahi Kita Kita Sabar Dulu Sabar Dan Jangan Berikan Respon Yang Negatif Karena Kalau Kita Tidak Bisa Sabar Kemudian Kita Memberikan Respon Yang Negatif Kadang-kadang Malah Ikuti Ikutan Marah Ikutan Bertindak Ya Itu Artinya Kita Menciptakan Karma Buruk Yang Baru Apa Yang Mereka Lakukan Itu Akan Menjadi Karma Mereka Sementara Respon Apa Yang Kita Berikan Terhadap Tindakan Itu Itu Akan Menjadi Karma Kita Maka Tetap Berikan Respon Yang Terbaik Karena Itu Akan Menjadi Warisan Kita Kesambudha Mengatakan Kalahkan Kalahkan Kemarahan Dengan Tanpa Kemarahan Kalahkan Keburukan Dengan Kebaikan Kalahkan Kekikiran Dengan Murah Hati Kalahkan Kepalsuan Atau Kemunafikan Dengan Kejujuran Jadi Kalau Misalnya Kita Menerima Perlakuan Yang Tidak Baik Dari Orang Lain Biarlah Itu Menjadi Milik Mereka Kita Tidak Usah Menerima Itu Jangan Izinkan Diri Kita Memberikan Respon Yang Negatif Atas Tindakan Mereka Karena Apa Yang Kita Lakukan Itu Akan Menjadi Warisan Kita Maka Milikilah Kesabaran Ketika Berhadapan Dengan Situasi Itu Milikilah Kesabaran Supaya Kita Tidak Mudah Gerusak Gerusu Supaya Kita Tetap Bisa Berpikir Positif Karena Biasanya Dan Seringkali Sesuatu Yang Dilakukan Secara Gerusak Gusu Dan Terburu Berujung Pada Keliru Seringkali Orang Itu Keliru Karena Pikirannya Pendek Tidak Mau Berpikir Panjang Kalau Orang Zaman Sekarang Ada Bahasa Yang Lebih Populer Itu Namanya Sumbu Pendek Tau Sumbu Pendek Sumbu Pendek Itu Kalau Ibarat Mercon Kalau Sumbunya Pendek Begitu Langsung Dinyalakan Api Langsung Meledak Sama Kalau Diri Kita Misalnya Mudah Disenggol Dengan Keadaan Kita Mudah Emosi Itu Sama Dengan Sumbu Pendek Seperti Mercon Atau Petasan Yang Mudah Sekali Meledak Maka Kita Butuh Kesabaran Supaya Kesabaran Itu Memberi Waktu Kita Untuk Memutuskan Sesuatu Yang Baik Supaya Tidak Terburu Buru Karena Sesuatu Yang Dilakukan Terburu Buru Seringkali Berujung Keliru Maka Kesabaran Itu Memberi Waktu Kita Untuk Berpikir Lebih Cernih Lebih Positif Memang Kadang-kadang Kesabaran Bukanlah Solusi Tapi Kesabaran Itu Memberi Kita Kesempatan Untuk Berpikir Lebih Lanjut Lagi Supaya Kita Tepat Dalam Hal Memilih Tindakan Atau Kesimpulan Yang Nanti Akan Kita Lakukan Sehingga Keputusan Kita Itu Bukan Karena Motif Terburu Bukan Karena Motif Ketidaktahuan Tetapi Benar-benar Berdasar Nah Kesabaran Itu Seringkali Akan Memberikan Kita Untuk Berpikir Yang Lebih Tepat Nah Nah Para Bapak Bapak Ibu Saudara Saudari Sekalian Kalau Kita Membaca Di Dalam Patama Akanti Suta Di Anggut Dari Nikaya Di Kelompok Lima Itu Sang Buddha Menjelaskan Tentang Bahaya Dari Tidak Memiliki Kesabaran Bagi Orang Yang Tidak Memiliki Kesabaran Akan Mendapatkan Bahaya Bahaya Ini Sang Buddha Mengatakan Panci Me Bikwe Adinawa Akantia Wahai Para Biku Terdapat Lima Bahaya Bagi Orang Yang Tidak Punya Kesabaran Kata Me Panca Apakah Yang Lima Itu Bahuno Janasa Apio Aman Ia Tidak Akan Disukai Tidak Disenangi Oleh Banyak Orang Artinya Banyak Orang Tidak Akan Menyukainya Kalaupun Bertemu Mungkin Akan Menjauhinya Siapa Yang Mau Berdekat Dengan Orang Yang Mudah Terbawa Emosi Misalnya Orang Yang Tidak Bisa Menahan Diri Orang Yang Tidak Punya Kesabaran Nanti Bisa Bisa Saya Kena Semprot Juga Tidak Tau Permasalahannya Apa Kena Semprot Maka Dari Itu Orang Yang Tidak Punya Kesabaran Tidak Akan Disukai Oleh Banyak Orang Kadang Kadang Baru Datang Saja Nanti Pada Menyingkir Itu Itulah Orang Tidak 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 Itu Bahaya Yang Pertama Bahaya Yang Pertama Bagi Orang Yang Tidak Punya Kesabaran Akan Dijauhi Oleh Banyak Orang Banyak Orang Tidak Akan Menyenanginya Tidak Akan Menyukainya Karena Ia Akan Banyak Dibenci Atau Banyak Orang Membencinya Banyak Orang Memusuhinya Orang Yang Tidak Punya Kesabaran Seringkali Ia Akan Melakukan Tindakan Yang Tidak Baik Tindakan Yang Tidak Baik Yang Dilakukan Oleh Orang Tersebut Akhirnya Beruntun Menimbulkan Sebab Akibat Yang Baru Orang Orang Menjadi Tidak Suka Pada Dirinya Ia Akhirnya Juga Ikut Ikutan Memusuhi Dirinya Ikut Dibenci Oleh Banyak Orang Akan Banyak Permusuhan Banyak Orang Akan Memusuhinya Akan Membencinya Ini Bahaya Yang Kedua Jadi Orang Yang Kedua Ini Yang Tidak Punya Kesabaran Ia Akan Dibenci Oleh Banyak Orang Kemudian Yang Ketiga Adalah Wajah Bahul Yang Artinya Adalah Ia Akan Dilihat Banyak Orang Dari Seki Buruknya Orang Orang Akan Mengenal Dirinya Sebagai Orang Yang Tidak Baik Kadang Kadang Dari Satu Orang Satu Mulut Ini Bisa Beruntun Misalnya Ada Satu Orang Cerita Orang Tidak Punya Sabaran Misalnya Disini Ada Acara Dia Suka Marah Terus Dia Orang Mudah Sekali Emosi Jangan Deket Nanti Yang Lain Lain Juga Sama Yang Lain Juga Tidak Menyukainya Dan Akhirnya Apa Keburukan Dia Menjadi Terungkap Banyak Orang Akhirnya Melihat Dia Dari Sisi Buruknya Meskipun Terkadang Apa yang Dikatakan Orang Belum Tentu Benar Tetapi Namanya Masa Semakin Banyak Orang Membicarakan Maka Semakin Kuat Juga Kebenaran Karena Sesuatu Yang Menjadi Banyak Itu Biasanya Akan Menjadi Kebenaran Menjadi Kebenaran Artinya Apa Meskipun Itu Tidak Benar Kadang Kadang Tapi Karena Banyak Orang Menyepakatinya Akhirnya Dia Tetap Dini Buruk Orang Itu Orang Yang Tidak Sabar Dan Keburukan Keburukan Lainya Juga Diumkit Dia Tidak Sabar Sudah Tidak Sabar Dia Juga Jorok Dia Orang Jorok Atau Gimana Pokoknya Keburukan Keburukan Yang lainnya Diceritakan Juga Gara Gara Orang Tidak Punya Kesabaran Kemudian Bahaya Yang Keempat Adalah Samulho Kalang Karoti Ia Akan Meninggal Dengan Batin Yang Bingung Dengan Batin Yang Bingung Tidak Tenang Selama Selama Hidup Ia Telah Menggunakan Hidupnya Dengan Tidak Baik Maka Begitu Dia Akan Meninggal Ia Juga Menjadi Bingung Tidak Tenang Batinya Tidak Bahagia Kemudian Yang Kelima Bahayanya Orang Yang Tidak Punya Kesabaran Adalah Orang Ini Akan Meninggal Dan Terlahir Di Alam Menderita Kesabedang Barang Maranang Apa Yang Ini Patang Dukating Nirayang Bapak Ceting Yang Artinya Setelah Hancurnya Jasmani Setelah Kematian Ia Akan Jatuh Ke Alam Menderita Terlahir Di Alam Menderita Orang Yang Tidak Punya Kesabaran Bisa Terlahir Di Alam Menderita Ini Adalah Lima Bahaya Bagi Orang Yang Tidak Punya Kesabaran Para Bapak Dan Ibu Maka Dari Itu Penting Bagi Kita Untuk Memiliki Kesabaran Kondisi Yang Sedang Kita Alami Sebisa Mungkin Kita Tetap Memiliki Kesabaran Karena Kalau Kita Memiliki Kesabaran Nanti Disana Akan Ada Waktu Kita Untuk Berpikir Positif Berpikir Positif Dan Seringkali Pengalaman Pengalaman Yang Tidak Menyenangkan Tidak Latihan Tidak Untuk Bersabar Dan Kita Akan Ditempa Oleh Keadaan Semakin Seseorang Sering Menghadapi Keadaan Yang Tidak Menyenangkan Pada Saat Itulah Dia Tertempa Dia Menjadi Kuat Kesabaran Akan Membuat Seseorang Kuat Secara Mental Maka Dari Itu Kondisi Kondisi Yang Sedang Kita Hadapi Ketika Tidak Menyenangkan Hadapilah Dengan Kesabaran Seperti Pandemi Seperti Saat Ini Pandemi Ini Memang Melahirkan Begitu Banyak Perubahan Kalau Kita Tidak Siap Menghadapi Perubahan Itu Kita Juga Bisa Tidak Sabar Kita Mudah Mengeluh Kapan Pandemi Ini Berakhir Ini Gara Gara Pemimpin Ini Buat Ulah Akhirnya Pandemi Tidak Selesai Selesai Gara Gara Dia Gara Gara Itu Ujung Ujung Kita Hanya Bisa Menyalahkan Tapi Kalau Kita Punya Kesabaran Nanti Kita Bisa Mencari Solusi Oh Ada Pandemi Artinya Kita Harus Bisa Berinovasi Berkreasi Supaya Kita Bisa Melewati Pandemi Dengan Baik Baik Saja Karena Dengan Kesabaran Kita Akan Bisa Menemukan Cara Yang Lebih Bijaksana Pandemi Ini Melahirkan Berjuta-juta Gagasan Saya Katakan Berjuta-juta Itu Bisa Lebih Dari Jutaan Bisa Lebih Miliaran Gagasan Tapi Kalau Orang Itu Hanya Fokus Pada Gagasan Yang Negatif Ya Orang Akan Memandang Pandemi Sebagai Sisi Yang Negatif Saja Pandemi COVID COVID Terus Tapi Kalau Orang Itu Punya Cara Berpikir Yang Positif Ia akan Bisa Melihat Sisi Positif Misalnya Gara-gara Pandemi Sekarang Jual Beli Online Sedang Meningkat Pesat Yang Dulunya Mungkin Hanya Bisa Diselenggarakan Secara Tatap Muka Sekarang Bisa Secara Virtual Sekarang Ini Di Wihara Wihara Terkhusus Di Daerah Jakarta Sana Sekarang Itu Kegiatan Kewiharaan Seperti Puja Bakti Itu Bisa Dilakukan Secara Hybrid Datang Langsung Beberapa Orang Kemudian Disiarkan Di Youtube Atau Di Medi Sosial Yang Lain Sehingga Orang-orang Yang Dulunya Tidak Tahu Ajaran Buddha Jarang Melihat Bante Tidak Pernah Mendengarkan Ceramah Agama Buddha Sekarang Bisa Dengan Mudah Mengikutinya Dari Pelosok Dunia Bagi Yang Indonesia Dari Ujung Sana Sampai Ujung Sini Bagi Yang Ada Di Luar Negeri Sekarang Bisa Ikut Ikutan Mendengarkan Acara Yang Mungkin Karena Keterbatasan Waktu Karena Masih Dalam Perjalanan Misalnya Dalam Perjalanan Ke Suatu Tempat Kemudian Singgah Di Suatu Tempat Akhirnya Tidak Bisa Mengikuti Puja Bakti Secara Langsung Disini Bisa Mengikuti Secara Online Maka Kalau Kita Bisa Melihat Segala Sesuatu Dari Sisi Positifnya Disitu Kita Akan Bisa Menghadapi Semuanya Jadi Kita Harus Bersabar Memang Kalau Kita Berhadapan Dengan Kondisi Yang Tidak Menyenangkan Dan Kondisi Yang Tidak Menyenangkan Itu Adalah Latihan Kita Untuk Menjadi Kuat Karena Karena Orang Yang Kuat Itu Butuh Dibiasakan Dari Latihan Latihan Yang Keras Kalau Anda Semua Melihat Orang Yang Main Gym Atau Orang Olahraga Itu Kan Ngapain Coba Kita Angkat Beban Berat Begitu Berkilo Kilo Sampai Bercusuran Keringat Kalau Kita Pikir Pikir Ngapain Coba Tapi Kan Itu Adalah Latihan Dia Supaya Menjadi Kuat Karena Dengan Semakin Sering Berlatih Semakin Sering Angkat Beban Otot Menjadi Kuat Sama Batin Kita Kalau Kita Sering Berhadapan Dengan Kondisi Yang Tidak Menyenangkan Sesungguhnya Itu Ada Latihan Kita Untuk Bersabar Para Biku Para Romo Pandita Serta Pemuka Agama Hanya Bisa Menunjukkan Betapa Pentingnya Memiliki Kesabaran Tetapi Yang Bisa Melatih Kesabaran Itu Hanya Anda Sendiri Ketika Berhadapan Dengan Kondisi Yang Tidak Menyenangkan Disitulah Ada Latihan Untuk Bersabar Mendengarkan Ceramah Dama Kok Tidak Selesai Sabar Dari Tadi Kok Begitu Terus Sabar Ada Sabar Pandemi Begini Kok Tidak Selesai Ada Sabar Nah Kesabaran Itu Akan Terbentuk Ketika Kita Sering Berhadapan Dengan Kondisi Yang Tidak Menyenangkan Kalau Misalnya Bapak Bapak Di rumah Punya Istri Yang Cerewet Misalnya Istrinya Suka Ngumel Ngumel Minta Ini Minta Itu Hadapilah Saja Dengan Kesabaran Karena Dari Situ Anda Bisa Berlatih Kesabaran Misalnya Ibu Ibunya Kalau Misalnya Punya Suami Yang Mungkin Cerewet Juga Hadapilah Saja Dengan Kesabaran Karena Disitu Ada Latihan Untuk Bersabar Karena Kesabaran Itu Artinya Bertahan Bertahan Supaya Tidak Memberikan Respon Yang Negatif Nah Para Bapak Dan Ibu Saudara Saudari Sekalian Maka Dari Itu Kita Harus Bersabar Harus Bersabar Sang Buddha Mengatakan Ketika Dalam Keadaan Susah Sedang Keadaan Yang Menderita Maka Ketabahan Atau Kesabaran Seseorang Dapat Dilihat Kita Bisa Melihat Berapa Level Kesabaran Seseorang Berapa Ketabahan Seseorang Ketika Dia Berhadapan Dengan Permasalahan Apakah Dia Mudah Mengeluh Apakah Dia Mudah Emosi Kita Bisa Melihat Yang Disitu Maka Semakin Sering Kita Ditempa Oleh Keadaan Sesungguhnya Kita Diperkuat Sesara Mental Supaya Kita Bisa Kuat Menghadapi Kehidupan Ini Hidup Itu Tidak Hanya Sekadar Mengalir Tidak Hanya Sekadar Mengalir Ya Sama Nerah Kita Hidup Mengalir Sajalah Tidak Hanya Mengalir Tapi Juga Harus Ada Tujuan Yang Diarahkan Juga Harus Ada Kendali Untuk Mengendalikan Diri Kita Karena Yang Namanya Air Mengalir Itu Air Mengalir Pasti Dari Atas Ke Bawah Kalau Hidup Hidup Hanya Mengalir Seperti Air Itu Berarti Yang Tadinya Punya Kualitas Kualitas Positif Menjadi Menurun Yang Tadinya Harusnya Kita Bisa Meningkatkan Potensi Kita Karena Kita Tidak Punya Semangat Akhirnya Semakin Menurun Menurun Ada Yang Mengatakan Saya Pernah Mendengar Di Podcast Begitu Hidup Hidup Kita Itu Harusnya Tidak Hanya Sekadar Mengalir Karena Kalau Hanya Sekadar Mengalir Itu Nanti Kalau Mengalir Begitu Tiba-tiba Kesempet Tai Bagaimana Ya Kalau Kita Hanya Hanya Mengalir Saja Kemudian Tanpa Ada Pengendalian Yaudah Kita Akan Menjadi Air Yang Tidak Berguna Mengalir Ke Bawah Maka Kita Butuh Adanya Perjuangan Adanya Usaha Adanya Kesabaran Untuk Menghadapi Semua Ini Maka Dari Itu Kesabaran Adalah Hal Yang Penting Yang Harus Kita Miliki Nah Kalau Di Dalam Dhamma Itu Ada Dhamma Yang Membuat Seseorang Itu Memiliki Keindahan Ada Dhamma Salah Satunya Adalah Kesabaran Yang Kedua Adalah Kerendah Hatian Kanti Dan Soraca Kanti Dan Soraca Ini Adalah Dua Dhamma Yang Membuat Batin Kita Indah Jadi Kesabaran Dan Kerendahan Hati Itu Akan Memperindah Seseorang Orang Yang Besabar Ia Akan Terlihat Indah Menarik Karena Kesabaran Dan Kerendahan Hati Itu Adalah Perhiasannya Kehidupan Orang Yang Bijaksana Mereka Memakai Perhiasan Perhiasannya Bukan Emas Bukan Kalung Tapi Perhiasan Kesabaran Dan Kerendahan Hati Kesabaran Artinya Kita bisa Berhadapan Dengan Kondisi Dengan Tidak Didasari Dengan Emosi Akhirnya Kita bisa Menghadapi Keadaan Dengan Cara Bertahan Itu Tadi Kemudian Kerendahan Hati Itu Artinya Kita Punya Punya Rendah Hati Kerendahan Hati Artinya Tidak Sombong Tidak Merasa Tinggi Kerendahan Hati Artinya Rendah Hati Rendahkanlah Hatimu Tapi Jangan Rendahkanlah Jangan Rendahkan Harga Diri Karena Seseorang Itu Kalau Punya Bisa Ini Bisa Rendah Hati Dia Bisa Bisa Punya Sikap Yang Rendah Hati Tidak Sombong Maka Sesungguhnya Ia akan Meningkatkan Harga Dirinya Harga Dirinya Maka Dari Itu Dua Dama Ini Dua Dama Yang Kesabaran Dan Kerendahan Hati Itu Adalah Perhiasan Batin Bagi Orang Yang Bijaksana Kalau Kita Ingin Terlihat Indah Kita Punya Punya Aura Yang Menyenangkan Milikilah Kesabaran Dan Kerendahan Hati Karena Ini Adalah Perhiasannya Orang Yang Bijaksana Itulah Itulah Para Bapak Dan Ibu Saudara Saudari Sekalian Mengenai Kesabaran Topik Yang Saya Bawakan Di Kesempatan Malam Hari Ini Kira-kira Apakah Sudah Paham Kalau Belum Paham Mungkin Bisa Dilanjutkan Dengan Sesi Tanya Jawab Ya Saya rasa Itu Yang Bisa Sampaikan Mengenai Topik Kita Kesabaran Pada Malam Hari Ini Untuk Waktu Selanjutnya Saya Kembalikan Ke Moderator Silahkan Untuk Dilanjutkan Dilanjutkan